Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan The Garage Tour Vlog, guys dan kami adalah Earth Oke guys, jadi hari ini gue habis kontaikan sama temen soib gue banget tujuannya gue hari ini pengen muter-muter bengkel sekalian ngasih tau gue lagi posisinya mau bikin motor, motornya apa gue gak bisa ekspos disini, yang jelas gue lagi sama anak-anak nih, nyari barang-barangnya biar ketemu, dan seperti yang di vlog sebelumnya mungkin gue pernah ngomong, di Earth tuh banyak banget motor-motor bangke yang ibaratkan terbengkalai banget, guys dan akhirnya sekarang gue lagi iseng-iseng pengen bikin produk lagi, guys, mudah-mudahan motor yang kita ciptain bakalan lucu juga, gini jadi ini di belakang gue sembari bacot sedikit, guys, ini ada project HR-V punya si gendut tuh, si Aldi sudah 80% hampir jadi dan ini gue lagi muter-muter guys, nyari barangnya mesinnya ketemu ini mesin ini jadi bahasa gue ngelantur banget disini, jadi kalian jangan dimasukkan ke hati kalau gak terlalu didengarkan kalau ada celotehan-celotehan aneh gue disini ngomong karena emang sebenernya ini kita nih lagi kacau balau banget disini, bingung nyariin part-part motor gimana kalau di tempatnya seperti ini, guys jadi ya ditumpukan-tumpukan seperti ini akan ada banyak banget motor yang sekarang ibaratkan gue tuh sampai bingung sendiri ya mana motornya gitu oke dilanjut lagi, guys, sembari anak-anak lagi pada nyari tuh ini HR-V akan kita publish Maret, guys dan tentunya mau tau desainnya seperti apa pantengin terus Instagramnya nanti akan ada sedikit bocoran-bocoran yang kita update di Earth Saber dan tentunya kalian boleh perhatiin buat kalian pemain HR-V lama atau baru kalian boleh amatin jadi kalian juga gak usah khawatir karena produk yang baru ini yang gue ciptain itu akan masuk ke HR-V facelift dan pre-facelift, guys jadi kalian gak perlu takut untuk kalian yang mau facelift kalian bisa sekalian bisa ngambil paket lampu sama paket body kitnya itu sendiri jadi gak usah khawatir karena kita disini juga ibaratkan kita research, develop mudah-mudahan kalian bisa pakai produk dari kami oke dan ditambah lagi ini masih seperti biasa posisi-posisinya ini fonda city-nya Baba Ameng ini Gellensaber yang terbengkalai ini ada project sesuatu juga yang akan gue publish dekat-dekat ini tapi masih rahasia banget, guys ditambah lagi ini ada kerjaan yang super detil ini adalah BMW M40 Bro Prima yang kita bener-bener disini pengen kelotok dulu chatnya abisin dan kita mau cek karat-karat karena mobil tahun 80-91 ini tentunya pasti banyak banget karat-karat yang luar biasa ya jadi ini detail-detailnya juga kita perhatiin banget berhubung nanti gue mau jelasin satu persatu detilnya apa aja kalian bisa lihat sedih banget sih kalian lihat itu karat semua dan tentunya jangan kaget kalau hal seperti itu akan memasukkan air ke dalam kabin mobil kalian jadi ini take out semua kita beredelin dulu dan perlu proses satu lagi kesabaran jadi buat Bro Prima sabar bro yang penting mobil yaw lau akan baik pada waktunya dan tentunya detil-detilnya pun juga akan nanti kalian bisa lihat sendiri gitu guys hasilnya dan ini disebelah gue langsung aja ada Honda Estilo guys yang kemarin juga baru masuk ya punya Om Ade ini udah sampe turun dashboard guys turun dashboard turun semua-semua-semuanya kita disini juga mau prosesnya jadi ada berapa mobil nih satu satu dua tiga empat lima sama Corolla oh itu disana jadi kita disini ada lima mobil yang bener-bener garap total dari nol dari tasis dari bodi itu bener-bener kita kletek semua guys gak ada ampun dan kerjaannya pun perlu memakan waktu guys tentunya kesabaran juga jadi ini bener-bener ya gue disini lagi tempat sedikit overload guys penuh banget ini ditambah lagi untungnya ada beberapa mobil yang udah kemarin kita selesaiin udah kita kasih-kasih ke customer sepura udah beres dan ini tinggal menunggu beberapa project eh ketahuan itu project rahasia gue yang akan gue publish dekat-dekat ini guys behind the build yang akan seperti apa konsepnya akan seperti apa gue akan publish sedikit ups nah jadi gitu ditambah ini ada bentar lagi merci CE punya mister collector om ferdi thank you banget om udah percaya sama dan tentunya gue disini juga ngerakit mobil seperti ini butuh waktu buat kalian yang gak sabar-sabar jadi mohon bersabar karena gue bener-bener ngedektil dari posisi mesinnya juga harus rapi guys harus yang detil banget karena ini balik lagi mobil yang bisa dikatakan tua berumur jadi kita juga perlu banget namanya touch tangan kita tuh yang gak bisa sembarangan gitu guys jadi tentunya perlu ketelitian juga ditambah lagi ini full restoration si bodinya ini yang tadinya bisa dibilang ada biang-biang karat yang sudah muncul balik lagi guys tahun 90-an bohong banget kalau gak ada karat semua karat dan semua mobil yang disini gue garap tahun 90 semua karatan jadi buat kalian juga yang beli mobil mungkin mau buat koleksi atau gak pake sendiri wajib restorasi ya guys itu pelajarin dari gue dan ini mobil yang perdi gue ulang lagi ini siluman 36 cook on progress guys deget-dget ini gue akan publish gue mau bikin video gue mau bikin foto yang terbaik nih buat imobil karena gue sudah kurang lebih ngerjain selama 2 tahun guys dan baru kepegang lagi kemarin ada sedikit kendala soal EWS ya jadi mobil tuh gak ngasih sinyal untuk pembakaran api mudah-mudahan secepatnya beres dan gue bisa keluarin tuh mobil owner Rizky thank you banget udah sabar nungguin gerapan kita disini yang cukup lama bisa dibilang sorry dulu karena ya balik lagi namanya modifikasi ya tolong dimaklumkan dan tentunya mudah-mudahan desainnya sekali keluar mobil itu udah sangat mantap gitu guys ditambah lagi jadi apa nih ini mobilnya Diki get well soon Diki mudah-mudahan cepet sembuh bro jangan lu takut-takut lah semua all is well mudah-mudahan lu nonton juga vlognya buat kalian juga gue kasih tau gue ini sendirian banget nih cuma sama tim media Diki lagi ada sedikit kesehatan ya itu karena mungkin dia lagi galau jadi begitu yang jelas ini bengkel lagi on fire lagi nih buat kalian penunggu masanya Biturbo nih manusia ini baru sempet mau ngerjain lagi ya jadi kemarin kita lagi penuh-penuhnya turunin 5 mesin mobil gila sih kita buy one sendiri nih sama dia nih gokil yang jelas Biturbo start lagi kita akan review kita akan kasih tau hasilnya seperti apa dan looksnya akan seperti apa gue bakal kasih tau ke kalian ditambah lagi nih collection punyanya Omiko om bentar lagi selesai gak nyampe seminggu kok aman semua nih gue dapet project ambulan guys gila sih apa perlu gue review nih kalian suka kalian suka gak nih ambulan kayak gini nih perlu dan menarik di review gak tapi menurut gue sih gak menarik sih tuh guys gokil sih gila loh kalau mau di review banyakin komen di vlog ini kalau emang kalian banyak yang ngomong bang review 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 ini unit finish gue bakal review nih pegang kata-kata gue pegang janji gue gue bakal yang review mobil ini sampe detil ya gak cuman luar gak cuman spek apanya sampe dalem gue bakal review nih tapi ya menurut gue sih kalau mobil karoserian gini juga udah termasuknya kayak modifikasi guys jadi kalau kalian banyak yang ngomong bang review aja bang buat asik-asikan gue review oke lanjut lagi ini ada proyek siluman siluman rahasia nih gue gak boleh publish dulu karena ownernya bilang bro silent ya oke siap aman terjaga kok ditambah lagi punya om kesayangan gue ini dia all new yaris yang lagi beginning project kita mau start nih guys ditambah tara si merah yang gak kelar-kelar karena balik lagi kerjaan kita numpuk banget guys disini parah parah banget ini mudah-mudahan anak-anak sini sehat selalu hai 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 jadi ya doain aja guys mudah-mudahan kita bisa ngelarin semua mobil cepet disini gak ada kendala customer puas saya pun senang gitu guys oke mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi guys karena ini emang garage tour yang ibaratkan gue tuh memberitahu ya gue lagi nyari apa yang jelas topik awalnya adalah soal gue mau bikin motor motor custom tapi gue mau bersurat guys buat kalian juga pengendara motor tolong kalau bisa kita ikuti aturan pemerintah ya jadi jangan sampai ibaratkan kita beli motor yang gak ada suratnya kalau faktur it's oke mungkin ya kalau untuk pemakaiannya cuman untuk keperluan balap sirkuit ataupun ya kepentingan pajangan gitu ya mungkin gak terlalu menjadi kendala tapi kalau kalian mau pake harian wajib ada surat guys tolong dengerin kata-kata gue oke jadi ini gue disini juga lagi yang ibaratkan tadi gue ngomong gue lagi cari ya rangka motor gue yang ibaratkan dulu tuh gue pernah belanja motor gue simpen dirak sampai akhirnya sekarang nyusahin banget sih gak ketemu sih nyarinya rada repot sih karena mungkin ketumpuk-tumpuk kemarin tuh jadi mudah-mudahan ini deket-deket ini gue bisa nemuin sih rangkanya oke guys nanti motornya apa gue bakal kasih tau kalian di vlog selanjutnya berbasicnya berbasicnya seperti apa tandem project gue sama bro gue mudah-mudahan kalian suka juga guys dan kalian kalau yang mau kalian request bang bikinin motor itu buat gue buat kalian mudah-mudahan gue bisa bikinin buat kalian gitu guys dan tentunya dengan harga yang terjangkau gitu ya guys ya oke mungkin cuplikan gue tentang Gerestur hari ini segini dulu buat kalian tolong ini namanya Gerestur jangan di komen bacot doang apa segala macam justru ini gue kasih tau ke kalian ini bocoran-bocoran kita kerjaan unit di earth ada seperti apa aja dan tentunya kita lagi ngapain aja itu namanya Gerestur guys oke mungkin topik gue today segini dulu thank you for watching and be the best on earth guys see ya